...menghantam kepulauan Karibia dengan kecepatan 295 km per jam. Bencana ini meninggalkan dampak serius di sejumlah wilayah yang dilalui badai. Netizen pun rame-rame menyoroti peristiwa alam ini. Selama sepekan, lebih dari 300 ribu pengguna Twitter membuat cuitan dengan hashtag Irma Hurricane. Dari Karibia, badai Irma diprediksi menuju Florida, Amerika Serikat, di mana pemerintah setempat juga telah keluarkan status darurat. Lewat akun Twitternya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berikan imbauan peringatan bagi warganya yang tinggal di daerah rawan.